Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 75 gempa bumi terjadi di wilayah Sorong, Provinsi Papua Barat sejak minggu, 19 Desember 2021 pagi hingga tengah malam. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bambang Elsprayidno, dalam rilisnya Senin 20 Desember, mengatakan bahwa gempa bumi tektonik terbesar berkekuatan magnitudo 5,5 di wilayah itu diikuti gempa bumi susuran sebanyak 75 kali. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,3. Apisenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,58 derajat LS, 131,57 derajat BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 46 km arah timur laut kota Sorong, Papua Barat, pada kedalaman 32 km. Jenis dan mekanisme gempa bumi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar lokal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan sesar gesar mendatar atau strike sleep fraud. Dampak guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Sorong, 4 MMI, bila pada siang hari dirasakan oleh orang bajak dalam rumah. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan dan observasi muka laut menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi susulan hingga hari Minggu 19 Desember 2021 malam hari menunjukkan adanya 75 kali aktivitas gempa bumi susulan. Aftershock dengan magnitudo 1,9 hingga 4,9 demikian babang es prajito. Waspada, gempa dan tsunami setinggi 29 meter mengancam selatan Jawa Timur. Badan meteorologi, klimatologi dan kefisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada, terutama yang berada di selatan Jawa Timur. Menurut Kepala Pusat Sismologi Teknik BMKG, Rahmat Riono, ada potensi gempa bumi berkekuatan besar di wilayah tersebut. Untuk itu perlu adanya penanganan dan persiapan sejak dini. Skenario terburuk ada di selatan Jawa dengan skala 6 hingga 7 MMI. Potensi kerusakan yang luar biasa dan bisa menemukan tsunami sampai 29 meter. Demikian ujar Rahmat. Dia menyatakan hal tersebut saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Khovi Fahinar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa di Kabupaten Jember. Menurutnya potensi gempa tersebut akan menyebabkan kerusakan yang berdampak ke 200 hingga 250 kilometer dari bibir pantai. Sumber gempa sudah ada di sana dengan magnitudo 7,0. BMKG memperingatkan masyarakat untuk waspada ada potensi gempa berkekuatan besar di selatan Jawa Timur bahkan bisa menembulkan tsunami 29 meter. Karena itu harus bersiap dari sekarang. BMKG mencatat selama kurun 5 tahun terakhir aktivitas kegempaan di wilayah selatan Jawa Timur mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan BMKG, sepanjang 2013 hingga 2015 jumlah gempa bumi di Jawa Timur dengan beragam magnitudo terjadi sekitar 230 kali per tahun. Pada 2016 hingga 2020 jumlah gempa bumi dengan beragam magnitudo meningkat menjadi lebih dari 450 kali setahun dengan frekuensi tertinggi 655 kali yaitu pada tahun 2016. Mengenai gempa yang terjadi di Kabupaten Jember pada Kamis, Rahmat mengatakan sebenarnya gempa bermagnitudo 5,1 itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami maupun kerusakan parah. Namun, permasalahan ada pada struktur bangunan warga yang tidak kuat. Biasanya, ada konstruksi rumah warga yang tidak kuku dan kuat sehingga hal itu seharusnya diperbaiki. Menurutnya, pemerintah berperan penting dalam menanggulangi hal-hal seperti itu dan berpendapat harus ada kebijakan ketat terkait pembangunan suatu bangunan. Pengecekan konstruksi juga harus ketat sehingga struktur bangunan harus dibuat siap untuk skenario terburuk. Sebelumnya, gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,0 terjadi di wilayah selatan Jawa Timur yang berpusat pada koordinat 8,55 derajat lintang selatan, 113,48 derajat bujur timur. Pusat gempa tempatnya berlokasi di laut pada jarak 43 km arah barat daya kota Jember pada kedalaman 26 km. Gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Berdasarkan data BPPD Jember, sedikitnya 46 unit rumah mengalami kerusakan, yakni 34 unit mengalami rusak ringan. Kemudian 11 unit mengalami rusak sedang dan 1 unit mengalami rusak berat. Kemudian 5 unit fasilitas umum berupa 4 sekolah dan 1 aula balai desa juga terdampak gempa. Gempa susulan 663 kali BMKG Himbau warga Flores Timur waspada. Gempa bumi susulan atau aftershock yang terjadi pasca gempa bumi magnitudo 7,4 di Flores Timur pada selasa lalu hingga hari ini telah mencapai 663 kali. Koordinator bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami, badan, meteorologi, klimatologi, dan geofisika Daryono mengatakan bahwa rentetan gempa bumi susulan itu menunjukkan tren penurunan baik intensitas maupun frekuensi, namun masyarakat tetap diminta untuk waspada. Gempa bumi susulan merupakan fenomena yang lazim setelah terjadi gempa bumi besar. Sudah 663 kali gempa bumi susulan, masyarakat diharapkan tidak terlalu khawatir namun tetap waspada. Gempa bumi yang berpusat di 7,59 LS dan 122,24 hujur timur itu sebelumnya dirasakan kuat oleh masyarakat di 18 kabupaten di 3 provinsi. Meliputi 9 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 3 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, dan 6 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Gempa bumi yang diikuti dengan adanya peringatan dini tsunami dari BMKG itu juga membuat sebagian warga di kabupaten Kepulauan Selayar trauma. Karena teringat tentang gempa bumi kuat yang pernah terjadi pada 12 Desember tahun 1992 silam, dan memicu terjadinya gelombang tsunami yang juga berdampak di Kepulauan Selayar. Faktor psikologis ini menimbulkan kekhawatiran warga sehingga sebanyak 5.064 jua memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, beberapa warga hingga hari ini masih memilih tinggal di tenda-tenda darurat yang dibangun menggunakan terpal. Dengan adanya hasil monitoring gempa susulan dari BMKG tersebut, diharapkan masyarakat terdampak tidak terlalu khawatir dan optimis kondisi segera pulih. Seiring dengan peluruhan energi posca gempa, diharapkan seluruh aktivitas masyarakat dapat segera kembali seperti semula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!